Kitab Amsal, Pasal 31 Kata-kata hikmat untuk Raja Inilah kata-kata hikmat yang diajarkan Ibu Raja Lemuel kepadanya. Aku telah berdoa meminta seorang anak dan engkaulah anak yang kulahirkan. Jangan sia-siakan kekuatanmu untuk perempuan. Perempuan membinasakan para raja, jadi jangan sia-siakan dirimu untuk mereka. Hai Lemuel, tidak bijaksana bagi raja minum anggur. Tidak bijaksana bagi penguasa mengingini minuman keras. Mereka mungkin minum terlalu banyak dan melupakan hukum. Kemudian mereka dapat mengabaikan hak orang miskin. Berilah bir kepada orang yang tidak berpengharapan dan anggur kepada orang yang susah. Biarlah mereka minum dan lupa akan kesusahannya. Biarlah mereka lupa akan kemiskinannya. Berbicara lah demi orang yang tidak dapat berbicara atas dirinya. Tolonglah orang yang ada dalam kesusahan. Belalah yang engkau ketahui benar dan hakimilah semua orang dengan adil. Lindungilah hak-hak orang miskin dan orang yang membutuhkan pertolongan. Istri yang sempurna Betapa sulitnya mendapatkan perempuan yang sempurna. Ia lebih berharga daripada mutiara. Suaminya bergantung padanya. Ia tidak akan pernah miskin. Ia melakukan yang baik terhadap suaminya selama hidupnya. Ia tidak pernah membuatnya susah. Ia selalu mencari bulu domba dan rami dan dengan senang dia membuat sesuatu dengan tangannya. Ia bagaikan kapal dari tempat yang jauh membawa makanan dari mana-mana. Ia bangun pagi-pagi buta, memasak makanan buat keluarganya, dan membagikannya kepada hamba-hambanya. Ia mencari sebidang tanah lalu dibelinya. Ia memakai uang yang diperolehnya dan menanami kebun anggur. Ia bekerja sangat keras. Ia kuat dan sanggup melakukan semua pekerjaannya. Ia bekerja hingga larut malam dan memastikan usahanya beruntung. Ia membuat benangnya sendiri dan menenun pakaiannya. Ia selalu memberi kepada orang miskin dan menolong orang yang membutuhkan. Ia tidak khawatir akan keluarganya bila musim salju tiba. Pakaian yang baik dan panas diberikannya kepada mereka. Ia membuat spray untuk tempat tidur dan dia memakai pakaian lenan halus. Suaminya anggota terhormat dalam pimpinan daerahnya, di mana ia bertemu dengan pimpinan lainnya. Ia membuat pakaian dan ikat pinggang dan menjualnya kepada para pedagang. Ia seorang yang kuat dan orang menghormatinya. Ia melihat masa depan dengan penuh keyakinan. Ia berbicara dengan bijaksana. Ia mengajar orang menjadi pengasih dan baik hati. Ia mengawasi rumahnya. Ia tidak pernah malas. Anak-anaknya mengatakan yang baik tentang dia. Suaminya bangga tentang dia dan berkata, Banyak perempuan yang baik, tetapi engkaulah yang terbaik. Anugerah dan kecantikan dapat menipumu, tetapi perempuan yang menghormati Tuhan harus dipuji. Berikanlah upah kepadanya yang patut diterimanya. Pujilah dia di depan umum atas yang telah dilakukannya.